Dengan judul yang saya ambil, ditunjang oleh potensi daripada bahan baku, yaitu Gracilaria SP. Menurut KKP, itu produksi rumput laut terbesar di tahun 2017 itu adalah rumput laut Eohema, dan Gracilaria SP sebesar 10.456.000 ton. Dengan potensi yang begini besar, otomatis bisa memungkinkan bahwa penelitian ini sudah bisa dilakukan. Dan kenapa harus potensi ekstrak? Kita lihat daripada manfaat atau penelitian sebelumnya yang telah menggunakan Gracilaria SP sebagai antibakteri dan antimikroba yang sudah dilakukan oleh Melki 2011, itu dia menghambat pertumbuhan bakteri E. coli itu sebesar 14,33 plus minus 3,27 mm, dan stakilococcus aereus sebesar 12,67 plus minus 2,08 mm. Dengan nilai maik yang didapat oleh Melki itu 0,05 persen. Dan kita lihat bahwa penelitian Martono 2014, dia meninjau pengaruh penambahan ekstra Gracilaria terhadap pertumbuhan pententuk histamin pada ikan kembung. Dengan konsentrasi ekstrak 0,05, 1, dan 1,5 persen. Hasilnya itu ternyata bahwa pada jam ke-8 itu sudah terjadi penurunan kadar histamin dalam daging ikan kembung. Di sini saya membandingkan antara penggunaan rumput laut Gracilaria yang dilakukan oleh dua peneliti ini, saya sebagai bahan alam, di sini saya bandingkan dengan penggunaan korsetin untuk menghambat pembentukan histamin pada daging ikan tongkol yang dilakukan oleh prasetyawan. Di sini dengan menggunakan korsetin yang merupakan bankinya, itu prasetyawan itu mendapatkan bahwa telah terjadi penurunan kadar histamin pada jam ke-12 penyimpanan pada sumber ruang. Selamat menikmati. Pilih next slide. Pilih next slide. Ganti slide. Pembaan. Sudah lanjutnya. Sudah lanjutnya. Sudah lanjutnya. Hilang kayaknya. Ya terputus. Terputus. Mati lampu papa? Nanti Ibu Marni share screen aja Mengapa dia share screen sendiri ya Sebaiknya di BGSD aja Ibu Marni terputus Ibu Marni di BGSD Ibu Marni sudah masuk Ada live ini di Youtube ini Pak Beni Iya Signal tidak bagus Marni Marni sudah keracunan Oh sinyal saya stabil Oh sementar penek Marni Marni Yang dimasuk Ibu Marni Ibu Marni Tidak stabil di ruang lantai 3 ya hanya dua. Iya. Kita di ruang Prodi ini. Kalau begini Kak Prodi boleh. Offline. Kalau dibuat 10 orang kan dekat-dekat 10 orang tuh offline saja. Kamu BD kan? Supaya efektif. Supaya efektif. Kita ke PGSD saja. Kita ke PGSD aja. Jangan pakai masker ke PGSD. Karena ini penting juga proposal. Kalau kita harus putus. Supaya clear. Padahal ini titik awal tuh. Dia mau start. Betul. Mesti netting betul. Nah berjalan. Supaya jangan lagi nanti kalau sudah hasil keluar jangan kita balik-balik lagi. Itu sih yang nanti jadi istilot. Tapi itu berarti peraturan mesti diatur lagi. SOP. SOP dibenahi lagi. Kalau dapatkan semulai. Loh pun suami bersapa lah? Hah? Loh pun suami bersapa? Loh pun suami? Iya. Loh pun suami? Bagaimana? Istri Loh. Jadi Loh pun suami per Loh. Istrinya siapa? Istri Loh pun suami per Loh. Istri Loh sentuh nama. Tanya Pak Kapro diulis. Saya mohon maaf karena... Jalan sudah. Tidak pelihat. Tidak pelihat. Tidak. Tidak, lanjut. Ketan dengar. Lanjut-lanjut sudah. Nanti baru pertanyaan baru. Ketan dengar. Tidak, lanjutkan dari ekstra grasilaria itu karena di dalam ekstra grasilaria itu dia mengandung metabolitis anti jamur dan sitostatik. Di sini saya melihat metabolitis anti gamur dan grasilaria itu sebagai anterin untuk mengurangi penggunaan bahan kimia secara sintesis. Semangat-semangat jadi kendur ini. Ketan jadi dapat makan siang dulu, Pak Kapro di. How are you today? I'm just fine. I have already asked him about it. Sudah tuh. Please wait for a moment. Sudah. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Ibu Marni. Sudah hampir waktu, sudah mau habis nih. Sudah sama 20 menit. Walaupun mana suaranya? Tunggu, tunggu, tunggu juga teman-tunggu. Serskreennya bagus, koronya hilang. Halo? Offline saja kalau tidak. Pak Kapro di katong offline saja. KPG SD. Maksudnya? Pak Katong sama KPG SD saja. Oh KPG SD. Iya, saya janji supaya bisa lebih efektif, kasih yang putus-putus. Kayaknya posisi jaringan yang terlalu bagus. Sebentar, ini ada Unpati, Pasasargana, Host. Tidak kasih mati, itu tidak tersuara. Iya, itu Host. Host, Host itu Prof. Kalau yang di situ mati, maka semua tetap putus. Coba, Host, kasih suara dulu. Tapi tadi mengapa rapat? Bagus. Iya dong. Tadi rapat bagus itu. Iya, tadi rapat bagus. Rapat saya nggak ada masalah tadi. Ini yang Host, yang Pasca nih dari di bawah. Ini Pasca Sarjana. Cuaca yang bagus, jadi signal juga kurang bagus. Gimana ya? Sambil keputusan itu ya Prof, kita offline saja di PGSD. Oke, offline PGSD, tapi ruangannya gimana, Pak? Belum diatur, dia mesti minta isi, Pak. Sudah sulit, kita tahu ada jauh-jauh nih. Satu jam lagi baru kita ke PGSD. Ketemu di PGSD, begitu. Iya, begitu saya Prof, supaya lebih efektif. Kasihangan. Bentar dulu. Kita coba pakai prodi. Kita otos yang ada mesti jemput. Nggak sudah ya, Pak. Pakai otopet. Naik kereta angin. Bila Pak Tifloi, Pak Tifloi, jemput dulu. Oh. Saya coba. Mengapa dia? Coba. Coba ya? Siapa ya? WT yang mana? Ya, pelan-pelan, sabar. Sabar, sabar. Iya, Prof. Di sini, state of the art daripada ini, itu saya memanfaatkan ekspektif dari Gracilaria sebagai agen antibakteri pembentuk histamin. Penelitian saya ini berbeda dengan sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya itu dia langsung dari daging ikan seperti marianto, kalau melki, itu dia langsung di bakteri murni, kultur murni. Tapi penelitian saya ini saya akan aplikasi yang dan ikan tongkol yang akan saya lakukan. Dan sebagai kita menggunakan kultur murni dalam hal ini ada tiga bakteri, Morganella morganii, Closridium, dan Enterobacter. Minang kembali. Sebagus-bagus hilang, sebagus-bagus hilang. Lili, itu ada masalah apa, Lili? di bawah ini, pakai yang ini di bawah, bilang dong, bikin dong lo. Bilang direktur, bilang. Bilang bikin. Orang ada ujian, kok. Bilang dong. Sabotasi kapro di S3. Ini sabotasi dokter pati ploi ini. Yang penghajat bapak, katanya juga ikut. Jadi kalau yang disabotasi itu yang pengacara. Bupu suara pendengar, Lih. Yang disabotasi biasanya pelaksana. Yang ikut, yang undangan itu yang mau disabotasi bagaimana? Ya. Eh dong, sabotasi kapro di kapan nih? Yang jaringan, Pak, jaringan. Kedepannya itu offline saja. Supaya semua beres. Satu jam beres semua. Nah gitu. Kita harus ikut aturan dari atas, Pak. Yang satu-satunya rumah-rumah. Singgu Marni kalau ikut dari antep rumah sendiri, bisa. Kadang-kadang aturan itu di shop itu juga ada kan dana tau tuh. Istilah-istilah apa? Dana tau. Sekresi ke apa? Kresi itu? Iya kan. Akan sama sekresi. Paknya pro-rumpas apa dia? Pro-rumpas tawakan. Sekresi apa tuh? Tanya kita Tanya kita senar FWK. Sekresi ke apa? Sekresi ke apa? Sekresi. Pro-jun, pro-jun. Pro-jun, pro-jun. Istilah apa? Kresi ke apa? Bisa belakang aturan. Ada aturan yang bisa belakang aturan. Besok. Kalau Ibu Marni saja sih bisa tampil ya? Ya Ibu. Nah itu sebagus ya. Lanjut. Bagaimana kalau ketua lanjut? Ini sudah penguji. Sudah waktu. Don't kan semua sudah dapat bahan ini, Pak Keprodi. Atau langsung jadikan diskusi saja. Keserah Ibu yang pimpin tuh. Harusnya memang tak seberikan peribu tuh. Bagaimana Bapak Ibu penguji? Karena ini jangan sampai. Kita saja. Asal Ibu Marni bisa dengar lagi. Akan itu, Rono. Ibu Marni dengar sih. Ibu Marni dengar ketua. Suara sekali. Dengar tapi kecil sekali. Ya Ibu, Prof. Ibu Marni dengar ketua jelas. Suara sekali. Maaf. Suara lagi kembali. Kalau ketua lanjut dan diskusi itu terdengar betul. Iya. Memang ini masalah jaringan ini, Prof. Jun. Jaringan ini. Iya, jaringan ini. Lalu Ibu Marni sendiri mana antua? Ini yang sem satu ini. Nilasari itu Ibu Marni. Mana? Sem satu Nilasari. Oh ini. Nilasari. Lalu mana antua pemuka? Halo Ibu Marni. Ibu Marni bisa. Halo Ibu Marni. Ambilkan muka. Kejari Nagasari. Nanti dengar lagu sih. Dengar lagu sih. Oke Ibu Marni. Videonya dikasih. Ibu Marni. Tapi dulu waktu ujian-ujian S3 yang begini ya. Yang waktu tertutup. Cuma dekat akhir tahun ini jadi ya. Cuma dekat akhir tahun menurun. Biasanya kalau sampai puncaknya. Oh semua habis tahun sinyal itu kurang. Karena ini kan perkembangan mikrobiologi itu. Mikrobiologinya. Jadi sekarang kita bicara tentang mikrobiologi itu. Morgan ini sudah. Jadi sudah bisa. Ini kan Pak. Ini pas putus sinyal ini. Bakteri pembantu histamin. Ada semuanya turun. Di sini. Inilah kerangka konseptual penelitian saya. Aduh jaringan lagi sudah ini. Kita lihat bahwa di satu sisi secara empiris bahwa gracilaria ini telah memiliki kemampuan membentuk lapisan gel atau film sebagai bahan pengemulsi-emulsifier, penstabil, pembentuk gel, pen suspensi, pelapis dan inhibitor, kosmetik, pakan ternak, keramik, cat, tekstil, dan pertumbuhan mikroba, jamur, serta yes. Di sini kita lihat secara empiris bahwa ternyata rumput lauf gracilaria ini sudah banyak, sudah sebelumnya sudah dilakukan atau digunakan dalam masyarakat. Dan untuk meningkatkan efektivitas daripada gracilaria itu sendiri, dilakukan penelitian, hasil-hasil penelitian itu ternyata gracilaria itu memiliki antibakteri terhadap beberapa bakteri antara lain dalam family enterobacterisia dan basilus seperti E. coli dan staphylococcus aureus. Oleh karena itu, rumput lauf gracilaria ini saya akan meningkatkan penggunaannya dalam hal sebagai antibakteri di mana di sini saya tekankan, saya akan melihat bakteri pembentuk histaminnya sendiri, zona hambatannya, kebocoran sel bakteri, saya akan melihat nilai maik dan nilai MBC daripada ekstrak gracilaria itu. Dengan ada antibakteri dalam rumput lauf gracilaria ini, otomatis dia mengandung senyawa aktif yang bersifat antibakteri dan sekaligus sebagai senyawa penghambat bakteri pembentuk daripada histamin. selanjutnya. Selanjutnya. Ibu Lai kembali. Will Lai. Hello. Ibu Marni. Dengar. Oke. Karena memang kondisi begini, Ibu kita masuk ke diskusi saja langsung. Kan ini semua penguji sudah ada materi. Iya. Jadi Ibu Marni siap. Ibu Marni ini mau langsung masuk ke Bapak ini penguji. Prof. Jules. Prof. Jules boleh bertahun-tahun satu. Kami persilahkan Prof. Jules boleh bertahun-tahun satu. Bapak promsor, Dr. Triupasa sebagai penguji satu. Kami silahkan, Pak. Waktunya 10 sampai 12 menit. Ada Pak Yanis, mau masuk dulu tolong. Pak Yanis, mau bicara dulu. Beta Ustaz satu. Oke. Iya, maaf ya. Interruksi. Iya, jadi karena saya bisa tampil di layar, kan Ibu Marni punya proposal tuh ada. Lihat poin-poin apa yang dibuat di metodanya itu, lalu sampaikan saja dalam beberapa satu-dua menit begitu, supaya semuanya tahu. Prof, hilang lagi sih. Ibu lihat aja di proposalnya Ibu tuh, saya bisa tampil semua. Poin yang penting saja. Baru dilanjutkan. Terima kasih, Prof. Jun. Oke, Bu Marni. Singkat. Oke, terima kasih ya. Gerisi. Setelah kita melihat tadi bahwa dari hasil kerangka, kerangka daripada konseptual penelitian saya, di sini saya mengambil masalah, kita menarik rumusan masalah yang saya kemukakan di sini ada dua, yaitu senyawa aktif apa yang tergantung dalam ekstragrasilaria, dan kedua, bagaimana aktivitas daripada ekstragrasilaria terhadap bakteri pembentuk histamin. Di sini saya lihat jenis Morganella morgani, Clostridium perpreniens, dan Enterobacter. Berdasarkan rumusan masalah itu, saya mengambil dua tujuan juga. Tujuan pertama, yaitu mengetahui senyawa aktif yang tergantung dalam ekstragrasilaria, dan kedua, saya akan mengetahui aktivitas ekstragrasilaria terhadap bakteri pembentuk daripada histamin jenis Morganella morgani, serta Clostridium, dan Enterobacter. Di sini kita lihat bahwa dengan latar belakang yang di latar belakang yang dikemukakan, otomatis untuk mencapai tujuan itu, saya akan melakukan tindakan perlakuan di mana rumput laut daripada ekstragrasilaria ini, saya peroleh dari Jeneponto dengan umur panen itu selama 45 hari, didatangkan ke laboratorium proses barisan industri Ambon, terus dari di sana dilakukan pembersihan daripada kotor-kotoran yang melekat pada bahan baku, otomatis saya keringkan, saya keringkan, kemudian saya haluskan, dan setelah itu dilakukan maserasi. Maserasi ini yang saya lakukan dengan tiga pelarut, yaitu nonpolar, semi-polar, dan polar. Nonpolar yang saya gunakan di sini adalah heksan, kemudian semi-polar adalah etilacetat, dan yang polar adalah etanol, dengan lama maserasi tiga kali 24 jam. Dengan adanya perlakuan maserasi ini, berarti ada tiga ekstrak yang dihasilkan, yaitu ekstrak nonpolar, ekstrak semi-polar, dan ekstrak polar. Dari ekstrak yang hasil maserasi ini, kemudian saya evaporasi untuk memperoleh krute ekstrak daripada ekstrak grasilaria ini. Dari tiga ekstrak yang terbentuk, saya adakan uji bioasei. Bioasei ini untuk menjawab tujuan pertama, yaitu kandungan senyawa yang terdapat dalam grasilaria pada masing-masing pelarut. Dengan adanya, setelah lakukan uji bioasei, saya akan uji aktivitas zona hambatan dari tiga masing-masing, tiga pelarut. Dari adanya uji aktivitas dari zona hambatan ini, kita sudah dapat menggambarkan bahwa pada pelarut ekstrak aktif ini dia terdapat pada pelarut yang mana? Apakah polar kah? Apakah semi-polar kah? Atau non-polar? Dari hasil uji zona hambatan ini, saya kaitkan kita melihat ekstrak yang teraktif, terus saya lanjutkan aplikasinya ke isolat bakteri yang sudah dilakukan dari ikan layang sama ikan tongkol. Dengan hasil perlakuan dari ekstrak ekstrak grasilaria ini dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5% itu, saya akan melihat besarnya nilai maik, besarnya nilai MBC, dan seberapakah kebocoran sel yang terjadi dari yang isolat bakteri itu setelah dilakukan perlakuan dengan ekstrak. Dengan demikian, dengan adanya nilai data-data daripada nilai maik, nilai MBC, kebocoran sel bakteri, dan aktivitas daya hambatnya itu sendiri, kita sudah pastikan bahwa grasilaria ini merupakan agen antibakteri daripada pembentuk bakteri histamin. Itu Pak. Dan analisa data yang saya lakukan di sini, itu saya lihat bahwa pengamatan itu secara objektif itu dia meliputi bakteri pembentuk histamin, rendement ekstrak, bio-asset ekstrak, aktivitas antibakteri berupa zona hambatan, nilai maik, nilai MBC, kebocoran sel, dan identifikasi bakteri, di mana saya lihat uji BPH ini sesuai NIPEN, kemudian BLC secara hardbound, kemudian uji zona hambatan secara David Stolt, kebocoran sel itu berdasarkan Gilbert, dan identifikasi bakteri dengan metode same sesuai lambat. Jadi analisa data yang selanjutnya saya dilanjutkan dengan analisa data dari hasil perolehan dari pada uji atau parameter yang diuji itu. Jadi data pengamatan hasil penelitian itu diperoleh, itu saya tampilkan secara grafik atau tabel, namun grafik atau tabel ini hanya berlaku untuk bakteri pembentuk histamin, rendement, NBOC, kebocoran sel, dan SEM. Sedangkan analisa data untuk zona hambatan, nilai maik, dan nilai MBC itu itu berdasarkan pada persenganus lurus. Dari antara zona hambatan yang terjadi dan nilai maik yang akan diperoleh itu akan berhubungan dengan nilai MBC yang diperoleh. Demikianlah saya mohon masukkan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak-Bapak dan penguji promotor saya untuk melengkapi kegiatan saya ini. Terima kasih. Bapak-Bapak Ibu Yun. Oke, ya. Ya, kami langsung saja menyambung dengan para penguji. penguji yang pertama kami beri waktu untuk Prof. Dr. Fredi Rupasa. Waktunya Prof. 10-12 menit. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Dengar betul suara saya, Marli. Halo? Dengar, Pak. Dengar Prof. Dengar. Terima kasih ya, Ibu Prof. Monerapong sebagai pimpinan ujian proposal ini. Saudara Marni, setelah saudara menyampaikan maksud untuk penelitian saudara, saya semalam saya buka juga saudara ini ya, sudah banyak penelitian tentang Grasilaria. Semalam saya buka internet, saya lihat bahwa Grasilaria ada beberapa tulisan yang Anda sudah pernah buat. Lalu, kemudian saya melihat tujuan, tujuan Anda ini adalah untuk yang pertama, untuk mengetahui senyawa aktif yang terkanun dalam ekstrak dan yang kedua, mengetahui aktivitas ekstrak Glaseraria terhadap bakteri pembentuk histamin. Saya lihat bahwa yang tujuan pertama, kalau untuk senyawa aktif itu saudara cara untuk mendapatkan senyawa aktif itu bagaimana? Seleksi Anda, untuk mendapatkan senyawa aktif itu sudah saya lihat untuk penelitian-penelitian yang lain, Pak Edi Patipuluhi, Pak Sormi, itu kan untuk mendapatkan senyawa aktif itu melalui suatu proses yang cukup panjang. Di dalam penelitian saudara, saya melihat saudara jelaskan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan senyawa aktif dari Glaseralia ini. Tolong jelaskan buat saya. saya akan melakukan untuk mendapatkan senyawa aktif ini. Saya lihat secara biose atau fitokinnya itu uji secara kualitatif. Di sini dalam bab tiga itu cara-cara ujinya itu saya sudah lampirkan di metode penelitiannya itu, Pak. Di sini untuk sementara kita lihat bahwa senyawa aktif daripada Glaseralia itu yang diduga itu bahwa dia mengandung tanin, dia mengandung saponin, dia mengandung flavonoid, dia mengandung alkaloid, dia mengandung steroid. Itu cara ujinya itu, cara mengetahuinya itu sudah saya lampirkan di bab tiga ada yang sejak fitokimia. Fitokimia, Pak. Fitokimia, ya? Iya. Saya lihat kalau beda dengan Pak Pati Peluhi bagaimana untuk senyawa aktifnya. Bedanya di mana? Saya lihat Pak Beni punya desertasinya untuk senyawa aktifnya caranya lain daripada saudara punya. Kan kalau mereka pakai GCMS, saya tidak pernah tahu nanti sebentar diperjelaskan oleh Pak Sormin dan Pak Beni mungkin yang lebih tahu tentang senyawa aktifnya ini. Sebentar nanti mungkin Pak Sormin dengan Pak Beni akan. Saya lihat untuk mendapatkan senyawa aktif. Jadi di sini hanya saya lihat bahwa cara identifikasi senyawa aktif daripada ekstrak itu ada untuk halaman 25 itu uji alkaloid sendiri itu kita berdasarkan perubahan warna, Pak. berubahan warna. Jadi maksud saya yang dimaksudkan senyawa aktif itu apa? Senyawa yang bermaksudkan contohnya macam ini kan bio yang termasuk senyawa aktif itu yang dimaksudkan senyawa aktif itu apa? Yang dimaksud dengan senyawa aktif adalah senyawa yang dimiliki oleh bahan alami itu yang dihasilkan secara biologis. yang sifatnya untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Sedangkan saya lihat kan kalau pakai uji PCMC ada fraksi-fraksi nanti sebenarnya nanti saya tahu nggak ada saya pun ahli itu ya nanti nanti dia dilanjutkan Pak Sormin atau Pak Benny yang penelitian tentang ini juga. Dan yang kedua bakteri-bakteri pementuk bakteri-bakteri sebagai pementuk histamin itu apa? bakteri-bakteri apa itu? Ada berapa-berapa? Yang dibilang bakteri-bakteri pembentuk daripada histamin itu ada beberapa Pak. Ada beberapa yang di sini bakteri pembentuk histamin itu ada Morganella morganii klepsilab fenomena havia prostridium lactobacillus staphylococcus sigela photobacterium fibrio itu yang menurut W.H.A. Sementara kalau wang juga itu adalah staphylococcus pasifermacus dimana bakteri-bakteri ini sudah ada di dalam daging ikan itu sendiri hanya dengan kenapa saya lakukan histamin ini karena ikan yang termasuk dalam kelompok ikan skombroid itu nilai histidinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikan-ikan lain hingga dengan adanya reaksi dekarboksilasi itu histidin yang ada dalam daging ikan itu dia terurai atau terkonversi menjadi histamin pada suhu di atas 16 derajat celsius jadi ini kita lihat bahwa penanganan penanganan ikan setelah ikan mati jadi histamin ini karena dia tidak terdeteksi dengan secara sensory karena dia tidak berbau dan dia tidak berasa itu Pak sebenarnya BPH ini sudah ada dalam daging ikan itu sendiri yang oleh karena kita berikan action eksternal eksternal seperti yang saya lakukan ini saya coba memberikan ekstrak daripada gracilaria karena saya tahu bahwa dengan sinergisasi komponen-komponen metabolik dalam gracilaria itu mampu menghambat pertumbuhan daripada bakteri pembentuk histamin itu dalam daging ikan itu Pak senyawa aktif itu ya yang akan senyawa aktifnya itu ya karena mendapatkan senyawa aktifnya yang saya masih tanya itu nanti mungkin setelah ini Pak Benny yang akan Pak Benny atau Pak Sormi untuk cara mendapatkan senyawa aktifnya jadi kayaknya Anda punya ini belum terlalu saya lihat Bumiya punya juga cara mendapatkan senyawa aktif metodenya itu kemudian saya lihat saya lihat mengenai uji-uji dicoba lihat di halaman 25 apa beda antara B B1 dan B1-1 B1-2 B1-apa itu bedanya dimana senyawa aktif B2-5 Uji biomasa ekstra di Australia ini ada B1 uji akloid ada B1-1 B1-2 itu bedanya dimana caranya siap Pak disini yang ada ada B1 B2 sampai B7 itu Pak itu adalah kita mau identifikasi senyawa aktif dari yang berada dalam ekstrak itu tapi secara kualitatif jadi dengan adanya perubahan warna disini saya uji secara berdasarkan perubahan warna secara kualitatif jadi kalau secara kuantitatif yang dibilang oleh Bapak tadi setelah kita duga dengan BIO ESE ini baru dilanjutkan dengan yang kita pakai fase cair itu jadi kita bisa lihat apakah betul-betul ini dia alkaloid apakah ini betul-betul dia di falafonoid apakah ini betul-betul dia di saponin itu yang baru dirurut dengan metode yang Bapak sebutkan tadi jadi ini hanya secara kualitatif apakah dengan oh dia alkaloid berarti dalam pengujian ini pengujian alkaloid ini ditandai dengan bila terjadi endapan merah jingga dengan drag and drop berarti itu dia positif jadi kalau alkaloid ini ada tiga tiga reaksi yang kita gunakan Pak jadi drag and drop mayor sama wanger jadi apabila jadi dia apabila dia sudah melolos dengan spesifik pada masing-masing pelarut itu kita menyatakan bahwa ekstra grasilara ini dia mengandung alkaloid begitu pun dengan uji-uji yang lain kayak steroid itu kita lihat apabila dia mengandung steroid itu kita lihat perubahan warnanya itu terjadi warna merah merah jingga atau ungu jadi kita katakan bahwa itu kandungan ekstra rumput laut grasilara ini dia mengandung senyawa aktif steroid atau tritericruid begitu pun dengan uji saponim jadi apabila saponim ini betul-betul kalau ekstra itu dia mengandung saponim dengan perubahan warna yang terjadi itu ada basa yang kita lihat perubahannya itu dengan dididihkan 2 sampai 3 menit jadi kemudian kita biarkan dingin kita kocok itu busanya itu kita busa dalam tabung reaksi itu dia tidak akan hilang selama kurang lebih 5 menit jadi itu kalau sekolah masing-masing dengan spek-spek ini kan dalam ini pun 3 jadi Anda bilang Anda tidak tulis dalam ini harus tulis yang Anda akan buat halo jadi yang tadi Anda ibu-ibu bilang itu harus tulis dalam metodenya jangan poin-poin ini cara penulisan untuk prosedur kerjanya itu harus buat dalam tulisan yang pasif bukan B1-1 B2 B3 ini tidak bisa saya harus bikin dalam dalam kalimat ini masukkan saja halo mungkin saya tambahkan untuk ibu Marni coba ibu mendengar dulu secara tenang pertanyaan itu arah kemana kalau ibu jawab secukupnya sesuai yang ditanya terima kasih ibu Marni dengar ibu Marni halo 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 dengar jadi nanti buat dalam bentuk B1-2 B2-2 ini kan metode proposalnya ini kan yang dijelaskan itu apa yang akan buat orang mau baca kan prosedur kerjanya itu harus per point yang bikinnya sesuai dengan yang tadi ibu jelaskan banyak-banyak itu harus ditulis dalam ini jangan tulis poin bicara lain tulis lain tidak boleh itu nanti lebih lanjutnya Pak Benny dan Pak sorry karena mereka tahu kemudian saya lihat cara memperoleh data saya lihat cara memperoleh data untuk angka-angka karena di dalam proposal ini dengan metode rancangan cek lengkap cara dapat datanya dari mana itu datanya dikumpulnya cara mana mungkin dalam bentuk apa tidak ada dalam ini ini saran nanti setelah ini Anda harus bikin jelas jadi data yang akan didapat nanti Pak Benny saya tahu orang statistik pasti Pak Eddie kan yang orang statistik juga harus jadi jangan Anda bilang langsung anonsi data menggunakan hal ini tapi data ini ambilnya dari mana karena dalam proposal saudara ini saudara cuma uji gini tapi data yang keluarnya itu dalam bentuk kuantitatif itu yang bagaimana bukan kualitatif oke itu masukan daripada saya terima kasih Prof Jun terima kasih untuk memperbaiki untuk diperbaiki dalam proposal supaya jelas proposal ini merupakan bantuan untuk penelitian kalau saya salah karena saya bukan orang mikro tapi saya untuk membelikan masukan nanti lebih lengkapnya Pak Sormi dan Pak Benny mungkin terima kasih Prof Jun terima kasih Prof Edi kami berpindah ke penguji kedua Pak Dr. Sormi kami persilahkan Pak terima kasih Prof atas waktu yang diberikan jadi Ibu Marni halo halo Ibu Marni dapat dengar bedakung suara Pak selamat siang Pak sore selamat siang yang saya hormati Prof Jur sebagai promotor Pak Ibu Mailwa dan Pak Edi sebagai co-promotor Prof Edi Prof Riu dengan Pak Benny sebagai penguji kedua program studi yang saya hormati terima kasih atas waktu yang diberikan jadi melihat tulisan Ibu memang saya berpikir kita harus yang kita dudukkan dulu masalah penulisan penulisan sesuai dengan apa namanya yang ada di empati sesuai dengan metode penelitian mungkin ini harus kita dudukkan artinya berapa spasi ini juga ini tidak betul 2 spasi atau 1 5 spasi kita juga belum ini lalu yang berikut itu tadi yang Pak Pak Prof Edi Dupasal katakan tadi yang mengenai B1-B2 memang itu karena cara penulisan yang bagaimana sehingga bukan setiap kalimat lalu kita bikin poin per poin apa namanya sub sub bukan jadi ada hal tertentu yang kita sub bahkan hanya hanya pada poin-poin kuncinya misalnya itu sebagai sebab sedangkan yang berikut ini yang Prof tadi sudah bilang ini harus bukan bukan dipertimbangkan tapi harus dirobah karena itu memang tidak seperti itu jadi itu lalu yang berikut yang berikut adalah juga masalah kebaharuan saya tidak melihat di sini belum melihat arah ke kebaharuan dari anda punya ibu Marni punya punya dari kerangka konsepsual baik dari kerangka konsepsual sampai pada apa namanya procak penelitian atau proses atau proses penelitiannya ini kita tidak melihat adanya kebaharuan jadi ini sudah mengalir begitu saja tidak ada satu kenapanya itu tidak 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 kita tidak jelas arahnya kemana jadi kenapa sampai estamin itu sehingga ini cuma normal 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 saja senyawa aktif apa lalu bagaimana aktivitasnya selesai kita tidak melihat ada kebaharuan dari proses-proses ini tidak melihat ini membedakan dengan yang lain ini apa kita juga belum tahu dari sisi peta peta-peta penelitian tadi memang di itu ada di apa slide di powerpoint tapi disini kami tidak melihat bahwa dimana kita berada pada karena ini kan sudah banyak masalah ekstrak ini misalnya bedanya dengan yang nanti Pak Edi dengan Beta punya dengan Ibu punya itu saya pikir kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu kita harus apa namanya istilahnya dokumentasikan dulu dengan baik kelompok-kelompokkan baru nanti Ibu bisa melihat ke arah namanya jadi biasanya ada satu tabel yang bisa melihat penelitian-penelitian yang sudah ada itu untuk kita bisa melihat oh iya disini karena kita pikir sudah ada juga mengenai anti histamin kalau saya salah nanti Pak Ben jadi saya tidak melihat punya Pak Ben ada dimana disini di penelitian ini nanti apakah karena beda daunnya beda bahannya atau karena beda materinya seperti itu jadi misalnya penelitian terdahulu sudah ada misalnya anti histamin apa bakteri histamin dari penelitian siapa yang siapa oleh karena itu ada celah yang saya lihat bahwa saya harus bekerja disini maka itulah kebaharuan nanti yang saya akan berikan yang akan temukan jadi bukan hanya sekedar mengikuti ini kan itu karena ini masih proposal sangat bagus kita boleh agak banyak waktu memberikan masukan lalu yang berikut adalah coba Ibu Marni lihat di di halaman 4 boleh Ibu Marni lihat di halaman 4 di rumusan masalah lihat nah ini senyawa aktif apa yang terkandung dalam ekstrak jadi senyawa aktif apa yang terkandung dalam ekstrak berarti kalau kita seperti yang pro pro yang dibilang tadi ini senyawa atau ekstrak artinya kalau senyawa yang kita inginkan berarti harus ada step-step untuk mendapatkan senyawa tapi kalau kita hanya ingin mengetahui ada apa secara kualitatif saya pikir apa ya fitokimia fitokimia atau kalau kita sudah menyatakan senyawa sebenarnya ada sudah mengarah ke satu komponen 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 jadi senyawa aktif mungkin mungkin itu yang mengganggu memang kalau memang kita mau bilang fitokimia apa yang terkandung ya itu karena fitokimia gimana ya mau dibilang dalam satu ekstrak ini kalau kalau senyawa memang ada proses-proses yang harus kita melakukan nah itu terlepas dari nanti apakah memang kita harus sampai ke senyawa atau tidak nanti itu setelah kita berdiskusi mungkin tapi ini harus jelas lalu yang berikut di nomor dua nomor dua ini enterobacter kalau saya salah kalau tidak salah itu adalah bagian-bagian beberapa jenis bakteri sedangkan bakteri pembentuk histamine jenis Morganella Morgani Closteridum sudah dijelaskan lalu apakah kita dengan bakteri-bakteri yang lain lagi artinya kalau enterobacter kan dia bukan satu dia banyak bakteri barangkali mungkin apakah ini kita dari penelitian pendahulannya akan banyak bakteri bukan hanya tiga bakteri tapi mungkin banyak ini juga akan diperkimalkan jadi kalau memang spesies Morgan 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 Closteridum Closteridum dan mungkin kalau mau tiga jenis bakteri berarti harus disini pun dalam bentuk bakteri itu yang berikut lalu nanti kalau yang masalah penulisan mungkin ini akan berkembang nanti kita ini mungkin kita masuk pada ininya saja apa namanya jadi penentuan jenis bakteri sudah nah yang ke yang berikut masih dalam bakteri ini karena banyaknya bakteri ini kan kalau kita bilang enterobakter kan banyak nah oleh karena itu barangkali ada dasar penetapan bakteri pembentuk histamin ini jadi kenapa menetapkan bakteri tiga bakteri ini sebagai bakteri yang akan diuji karena ibu tadi bilang kan banyak nah mengeruncut kepada tiga bakteri atas dasar apa itu juga harus jelas tergambar disini ataukah masih mau buat suatu penelitian pendahuluan untuk mengetahui bakteri mana yang paling bandel atau bakteri yang paling lemah baru ditentukan ataukah sudah ditentukan berdasarkan apa kalau memang sudah ditentukan dasarnya apa penelitian siapakah atau bagaimana mungkin disini yang perlu ditentukan itu lalu yang berikut mengenai metodologi mungkin ibu bisa lihat di metodologi di metodologi masih tetap secara penulisan saya pikir secara penulisannya pendekatan ke teoretis ini juga saya belum jelas kerangka teoretisnya yang mana yang kita dekati karena disini adalah proses pengolahannya tidak diterangkan kerangka teoretis apa misalnya kalau maskerasi maskerasi yang seperti apa sehingga sehingga kita modifikasi dengan proses maskerasi 3x 24 dan artinya melki punya kerangka teoretis mungkin ada lalu kalau ibu mau modifikasi nanti harus dijelaskan lalu yang berikut masalah ruang lingkup ruang lingkup juga demikian saya tidak tahu apakah kita terbiasa disini membuat ruang lingkup ini dengan tabel-tabel kelihatannya kalau kita mau membuat satu penelitian untuk S3 saya pikir biasanya kita menerangkan saja misalnya kelihatan ini merupakan studi apa dengan persiapan alat apa dilakukan pada beberapa begitu seperti itu jadi ini mungkin kalau kita mau menikah proposal kemana begitu mungkin seperti ini tapi kalau untuk kita kayaknya tidak demikian bahan dan alat bahan dan alat betul kita harus ada spesifikasi tapi juga tidak begini-begini amat ini kayaknya kalau mau mengajukan proposal untuk proyek atau mungkin untuk pengadaan bahan lab mungkin seperti seperti ini tapi kalau untuk bahan dan alat dalam penelitian kita mungkin sebaiknya dalam bentuk ini saja dalam bentuk kalimat begitu supaya orang memakannya bisa dalam bentuk itu lalu mengenai apa namanya ekstraksi nah ekstraksi identifikasi bakteri ini mungkin ini bahan ini yang beta bilang tadi apakah identifikasi ini ini nanti mungkin pembimbing lebih tahu apakah memang identifikasi kita ber apa namanya berdasarkan hasil identifikasi yang ada baru kita tentukan Clostridium Pervenient atau dari hasil-hasil itu kita isolasi bakteri-bakteri yang tiga jenis bakteri ini jadi ini sudah jelas kalau di halaman 24 jelas sekali Clostridium Pervenient Morganella Morgani dan Enterobacter Aerogenes disini jelas sudah ada tiga tapi di tujuan tadi dia cuma dibilang Enterobacter jadi harus jelas lalu yang berikut masalah ekstraksi saya pikir memang maaf kalau menurut saya kalau menurut saya karena Ibu Marni juga masih nama atau pensil Ibu Marni di luar nih pensil masih lama iya iya Pak masih lama masuk kita emang betul kita perlu cepat-cepat mau jadi dokter tapi alangkah baiknya paling tidak paling tidak kalau memang kita tidak bisa apa namanya tidak lah kalau sampai senyawa-senyawa tunggal yang begitu yang sampai ini tidak mungkin tapi paling tidak coba kita lihat apa namanya paling tidak fraksi lah mungkin fraksi untuk kalau Ibu bilang soalnya nanti kalau Ibu bilang apa namanya adanya apa namanya ini apa tadi yang sinergi kontradiksi dan sinergi paling tidak untuk membuktikan adanya kontradiksi dan sinergi itu harus ada fraksi ada fraksi satu dua dan tiga ketika kita campur fraksi fraksi itu mungkin apa namanya nanti MIC atau apa namanya inhibitor zona inhibitornya semakin tinggi mungkin paling tidak kalau Ibu mau melihat adanya sinergitas dan antagonis dari satu ekstrak berarti paling tidak adalah fraksi mungkin saya musah sampai yang namanya karena Ibu sudah capek juga nanti di isolasi bakterinya saya pikir di apa namanya ini di ekstraknya ini tidak usah tapi paling tidak menurut saya supaya kita bisa melihat antara fraksi dari ekstrak etanol fraksi dari ekstrak atau paling tidak gini setelah ekstrak itu paling bagus misalnya katakanlah etanol misalnya kalau bisa itu difraksinasi jadi difraksinasi itu bisa kita pakai kolom saja kromatogarapi kolom mengetahui berapa fraksi yang ada nanti pakai KLT untuk melihat warna-warna yang bersesuaian jadi mungkin ada dua atau tujuh fraksi untuk kita bisa melihat karena kalau misalnya hanya menyatakan bahwa dalam ekstrak itu ada katakanlah tadi fitokimia itu memang masih katakanlah bukan beta mau bilang tidak ini bisa tapi informasinya mungkin belum terlalu inilah mungkin kurang dalam sedikit jadi mungkin kalau kita boleh ekstraksikan fraksi nasi fraksi 1 fraksi 2 fraksi 3 mungkin nanti kita melihat ada berapa fraksi yang ada kalau memang tidak mau semua difraksi itu juga tidak ada guna mungkin ekstrak yang terkuat saja yang difraksi nanti untuk melihat nanti ada antagonis diantara fraksi ada sinergi misalnya itu nah kalau ibu berkenan lagi boleh fraksinya itu nanti dikirim untuk melihat ICMS nya lebih ini lagi artinya nanti disitu baru kita lihat ada senyawa yang dibilang tadi paling tidak ada senyawa yang mendekati katakanlah kalau dari ekstrak uji fitokimia tadi kan masih kasar katakan demikian mungkin disitu sudah ada nama-namanya ada mungkin berapa senyawa-senyawa yang ada walaupun itu pun sebenarnya belum juga di isolasi saya pikir demikian jadi kalau memang dari semua ini saya pikir yang belum ini cuma ke arah kebaharuan itu itu harus dijawab dengan ibu secara terbuka membuat satu peta katakan demikian peta ini ini berupa tabel saja tabel penelitian Pak Benny Pak Ibu Pak Eddie dari situ baru Ibu Ramu oh saya ada di sini kebaharuan saya nanti kira-kira ini artinya anti histamin saya ini terhadap bakteri yang berbeda atau anti histamin saya itu dari rumput laut yang orang belum bikin atau dari rumput laut yang fraksinasinya ini misalnya jadi banyak kebaharuan itu banyak sehingga dia lebih mengenal saya pikir begitu ibu terima kasih Prof Yun atau soal yang diberikan silahkan Prof Prof Yun hilang Prof Yun 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 oke sorry jadi terima kasih Pak Dr. Sormin sebagai penguji dua tetapi mungkin mungkin ada perlu tanggapan ya dari Ibu Marni ini yang tadi dianu oleh Prof Yun boleh Prof ya silahkan Ibu Marni terima kasih terima kasih Pak Sormin atas begini banyak masukan untuk kelengkapan proposal saya dalam menjalankan penelitian yang saya lihat bahwa masalah kebaruan itu mungkin saya sudah tulis namun dia belum tergambarkan secara jelas seperti yang dibilang tadi seperti tabel hanya saya ungkapkan secara gambaran umum bahwa penelitian saya ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya dimana penelitian saya ini itu dipokuskan dari isolat bakteri langsung daripada ikan tapi mungkin saya belum berikan kalimat yang lebih jreng lagi atau dalam kebaruan saya itu terima kasih nanti saya tinjau kembali dan disini kalau melihat daripada fitokimia tadi yang kita akan lanjut ke fraksi ini mungkin Pak itu merupakan pekerjaan sampingan saya nanti dalam mengambil kesimpulan untuk sinergisasi tadi karena kalau mau lakukan secara keseluruhan saya mohon maaf karena waktu yang diberikan ini mungkin apa ya tidak saya tidak cukup untuk menjangkau daripada senyawa-senyawa aktif yang lebih banyak tadi saya akan mencoba hanya untuk anjuran Bapak satu atau dua fraksi saja nanti saya komunikasi dengan para promotor dengan promotor saya demi kelengkapan ini dan masalah penulisan saya mohon maaf nanti saya akan perbaiki oke itulah tanggapan dari si peneliti sekarang kami berpindah ke penguji ketiga atau penguji terakhir silakan Pak Dr. Bedi Seta silakan Pak baik terima kasih Prof Prof Jun selaku promotor Pak Pati Blohi dan Ibu Mayroa selaku kompromotor yang terhormat dan Prof Edi serta Dr. Sormin dan yang berbahagia bagi Marni Marni apakah dengar suara saya Dengar Pak Jelas Dengar Jelas Baik Saya ada beberapa koreksi mulai dari halaman depan sampai ke dalam mungkin agak sedikit banyak yang pertama menyangkut judul penulisan gracilaria tidak boleh dengan huruf besar Ibu tidak boleh dengan menggunakan huruf kapital Marni Dengar Pak Dengar Ya Oke 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 Saya lanjut Kemudian logo Logo Unpati ini salah Itu Pak Prof Ripasa mantan WR1 Lihat juga pasti Logonya salah ini Kemudian Saya mau tanya nih Ibu Marni Apa yang dimaksud dengan ekstraktif Yang dimaksud dengan ekstraktif di sini adalah ekstrakt dari pada hasil ekstraksi yang berada dalam posisi pelarut apakah itu polar nonpolar atau semipolar jadi ekstraktif ini yang saya maksud ekstraktif di sini adalah ekstrakt hasil perlakuan daripada ekstraksi yang saya bandingkan antara tadi polar semipolar dan nonpolar dan ekstraktif ini sendiri karena saya lihat dari daya hambatan dari daya hambatnya untuk kalau dilihat dari zona hambatannya itu yang dibilang ekstraktif itu dia terjadi penghambatan dengan memberikan zona hambatan yang kuat atau sedang atau lemah menurut dapistot yang itu senyawa aktif dia dapat memberikan efek penghambatan terhadap suatu action atau dalam hal ini misalkan bakteri yang kita berikan dia mampu menghambat atau dia mampu membunuh daripada bakteri itu dalam penyebaran untuk pertumbuhan pertumbuhannya ekstraktif itu ibu buktikan dengan melakukan uji aktivitas terhadap bakteri tertentu ya begitu oke nah jika menggunakan judul ini itu berarti ibu tidak perlu lagi melakukan uji aktivitas antibakteri karena ibu sudah tahu ekstraktifnya atau ibu bisa tahu kata ini diaktif karena ibu buktikan dengan uji aktivitas nah jadi judulnya sebenarnya masih dalam bentuk ekstrakt saja ekstrakt rumput laut nah ibu membuktikan bahwa diaktif atau tidak ibu melakukan uji aktivitas antibakteri dia memberikan daya hapat berarti diaktif terhadap bakteri itu jadi maksud saya kalau ibu memulai dengan ekstrakt aktif berarti ibu tidak perlu lagi uji aktivitas karena ibu sudah kemana yang aktif ekstrakt itu yang dilanjutkan oke kemudian ibu kalau bikin judul seperti begini itu ternyata lebih ke mikrobiologi murni padahal kan ibu bakterinya ini isolasi dari ikan tongkol dan ikan layang layang atau layi 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 tapi tapi di dalam proposal ibu ibu tulis ikan laying mohon maaf karena itu saya bingung saya pikir ini ikan laying ini ikan apa makanya saya baca-baca terus ya ikan layang ternyata ya gitu ternyata ada yang ikan tongkol termasuk ibu juga menulis saya punya judul disertasi ikan ongkol makanya saya bingung lagi ikan ongkol itu dari mana lagi saya tidak pernah menulis ikan ongkol ibu tulis bagus saya punya itu ikan ongkol ya oke saya mungkin saran saja untuk di di judul jadi ekstrak rumput laut sebagai antibakteri pembentuk histamin bakteri pembentuk histamin yang diisolasi dari ikan tongkol dan ikan ikan layang gitu nah yang saya mau tanya dasar pertimbangan apa ibu mau melakukan isolasi langsung dari ikannya karena setahu saya ibu bukan orang mikro nanti siapa yang mau melakukan isolasi mengidentifikasinya siapa terima kasih ibu ibu sanggup maksudnya artinya begini kalau mahasiswanya yang langsung melakukan saya juga dulu enggak di pemimpin saya enggak kasih saya untuk mengidentifikasi mengisolasi langsung karena kenapa ini bukan orang mikro nah ibu berani harasannya apa terima kasih pak saya jawab pada sesi ini saya boleh ya silahkan ibu saya melakukan isolasi daripada ikan itu langsung supaya memang bahwa kebaruan saya itu itu terletak pada isolat saya aplikasikan ke isolat langsung pada ikan dan masalah isolasi ini pak kebetulan selama saya memang latar belakang saya sebagai mikro itu tidak namun latar belakang yang satu saya kan teknik kimia jadi dengan latar belakang itu juga dan pekerjaan saya selama saya masuk di instansi saya itu saya sudah bergelu di elekt mikrobiologi jadi dengan adanya apa action sehari-hari saya di sana dan dan saya berkonsultasi dengan pembimbing saya ibu medy saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana kita cara-cara untuk menisolasi dari isolasi bakteri itu daripada ikan pak jadi saya memang harus ambil risiko itu untuk membedakan bahwa penelitian saya dengan penelitian sebelumnya oke saya beri apresiasi kepada ibu kalau ibu sanggup melakukan identifikasi gak ada masalah cuma maksud saya itu merupakan satu pekerjaan yang cukup berat juga karena mengidentifikasi itu tidak gampang kita mengidentifikasi ikan aja agak susah oke saya patut memberikan apresiasi nah kira-kira yang ibu punya rencana mau apa novelty-nya tadi apa ibu rencana yang akan ibu dapatkan novelty dari penelitian ini jadi novelty yang saya dapatkan ini kan saya akan lihat aplikasi daripada ekstrak aktif rumput laut itu gracilaria ini terhadap isolat bakteri yang saya ambil dari ikan itu sendiri sehingga saya rasa itu pekerjaannya langsung itu pak dia lebih apa ya maksudnya gambarannya itu lebih mudah bagi saya karena kalau selama ini kan orang gunakan bakteri kultur murni sudah ada namun kadang-kadang mereka langsung ke ikan tapi saya rasa gimana jadi saya ingin mengisolasi bakteri langsung daripada ikan itu untuk identitas saya itu pak identitas disertasi saya ini oke 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 no problem tidak ada masalah cuma artinya saya pikir jangan nanti ibu repot sendiri karena mengisolasi itu adalah pekerjaan yang sangat sulit apalagi ibu backgroundnya bukan orang mikro karena orang yang baru belajar mikro langsung mengidentifikasi itu termasuk jasa oke no problem tidak perlu kita perpanjang kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan tadi di di beberapa ini di halaman 27 halaman 27 ibu melakukan uji aktivitas anti bakteri mengikuti melki 2011 tapi saya cari di daftar pustaka melkinya daftar pustakanya tidak ada begitu karena saya pengen tahu prosedurnya yang disini yang agak janggal itu di dalam ini saya ada tulis gini ada yang ibu tulis gini ke dalam medium yang berisi bakteri dimasukkan kertas cakram 6 mm dan ditetesi dengan larutan ekstrak dengan konsentrasi 1,3 ini ini sekian setelah itu disimpan nah disitu yang saya agak janggal makanya saya pengen cari itu jurnalnya itu jangan-jangan apakah betul metodenya seperti begini coba mungkin ibu punya komentar saya lakukan secara melki itu saya berdasarkan ini pak jurnalnya ada disini ini jurnalnya saya sudah ini saya sudah print betul betul tapi maksudnya ya oke kalimat ini benar enggak yang ibu tulis ke dalam medium yang berisi bakteri dimasukkan kertas cakram dan ditetesi dengan lukun ekstrak apa begitu metodenya ibu disini dibilang bahwa memang pak itu dibilang gitu pak bahwa ke dalam medium yang petridis itu yang sudah diberi bakteri yang sudah diberi bakteri murni itu setelah satu mili diberikan bakteri baru kita tuangin media kita tuangin media setelah media itu dia agak mengeras baru kita taruh cakram kita taruh cakram dan di atas cakram itu ditetesi dengan ekstrak berkonsentrasi satu persen pada masing-masing petridis supaya ada ekstrak satu persen tiga persen dan lima persen ini pak disini cukup bacakan ibu baca supaya lihat itu boleh disini dibilang setelah penguji antibakteri itu uji aktivitas antibakteri dilakukan terhadap dua jenis bakteri namun pengujian dilakukan dengan metode difusi agar cara kerja metode difusi agar ini bakteri uji yang telah diremajakan dinikulasi kemudian ke dalam TSA sebanyak 200 mikroliter lalu diratakan ke dalam medium yang berisi bakteri dimasukkan kertas cakram 6 mm dan ditetesi dengan larutan ekstrak dengan konsentrat 100% sebanyak 20 mikroliter jadi setelah itu disimpan selama 24 jam pada suhu 37 derajat celsius dan diukur diameter hambatan yang terbentuk menggunakan penggaris kata masukkan disitu saya pikir dimasukkan ke dalam medium itu dia diletakkan di atas medium ya jadi oke oke saya paham oke karena saya pikirnya dimasukkan ke dalam gitu oke kemudian ibu mau lakukan uji sem dimana ini kalau saya pak uji semnya itu di bogor pak kebetulan disana ada kalau bukan di bbia ada itu yang di serpong yang di batan itu pak informasi itu sudah saya dapatkan untuk sem sebenarnya nanti metodenya nanti disesuaikan aja dengan dimana ibu melakukan uji sem gitu ya tapi ada acuan yang ibu pakai tadi itu kalau tidak salah pakai part di bagian depan itu part itu saya cek di jurnalnya itu dia bukan pakai sem dia pakai tem karena tem dengan sem itu berbeda ibu tak makanya maksud saya begini untuk halo pak sudah kedengaran halo 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 ya boleh pak oke 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 maksud saya nanti untuk uji sem itu nanti metodenya prosedurnya itu nanti ibu sesuaikan aja dengan yang digunakan disana nah yang saya mau tanya yang ibu mau lakukan uji sem nya ini sampel yang mana disini pak saya kan sudah isolasi bakteri daripada ikan yang saya melihat struktur bakteri pada hasil isolat itu hasil isolat ikan itu yang apakah dia ini isolat daripada bakteri isolat bakteri yang saya sudah isolasi daripada ikan itu apakah memang itu dia mengandung bakteri yang saya maksudkan itu apakah Morganella mordani apakah enterobacter aerogenis atau clostridium itu pak jadi saya melihat struktur bakterinya itu apakah dia memang sesuai dengan bakteri bakteri sesuai dengan bakteri yang saya targetkan disini ibu martin mungkin salah itu same itu bukan untuk melihat struktur salah itu same itu ibu kan sudah melakukan uji kebocoran tuh uji kebocoran sel uji aktivitas ibu lakukan uji kebocoran sel nah pada gelombang 260 dengan 280 kalau 260 itu apa yang rusak ibu sudah tahu yang 280 dan 280 protein nah same itu sebenarnya ibu ingin melihat perubahan struktur morfologinya yang dari luar bukan struktur itunya ibu kalau ibu katakan dia rusak ada kebocoran ibu buktikan buktinya itu apa buktinya bahwa dia bocor itu ibu lihat dengan same mungkin dia berubah menjadi berkerut begitu kalau tem itu ibu melihat perubahan struktur bagian dalam sel itu tem ibu ini kan maksudnya hanya di same nya saja jadi yang struktur bagian luar nah jadi nanti saya tidak tahu berarti ibu juga nanti yang yang mana ini yang ibu yang akan ibu kirim sampelnya karena harganya juga cukup mahal dulu waktu saya itu di Cibinong itu 451 sampel banyak oke ibu tahu jadi mungkin itu nanti pertimbangannya supaya ibu lebih teliti lagi jangan sampai nanti menghambur-hamburkan uang gitu ya kemudian saran tadi Pak Sormin juga yang untuk dilakukan vaksinasi itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan supaya kedalaman daripada disertasi ibu bisa lebih mendalam gitu artinya kalau hanya ekstrak kasar saja itu pasti jelas banyak komponen disitu yang ada tetapi ibu tidak tahu kata mana yang minimal ya fraksi lah gitu fraksi mana yang aktif untuk menghambat bakteri ketiga bakteri pembentuk histamin yang ibu isolasi itu gitu kalau dari ekstra kasarnya secara kasar nanti ibu mencari novelty-nya agak susah karena ekstra kasar banyak dari rumput laut yang sudah dipakai sebagai antibiot nah nanti ibu punya novelty-nya dimana gitu oke mungkin itu saja dari saya mungkin untuk melengkapi proposal dari Om Ani saya kembalikan ke Prof Jun silahkan Prof ya baik Pak Dr. Benny terima kasih kami berpindah ke para ko-promotor yang dimana fungsinya disini untuk mengklarifikasi apa yang sudah belum jelas atau yang dipertanyakan oleh para penguji tadi kami persilahkan ko-promotor dua silahkan Ibu Dr. Maggie Mailawah kami persilahkan eh maaf yang ketiga Pak Eddie ya Pak Pak Prodi maaf ko-promotor dua silahkan Pak Dr. Freddy patik patik silahkan Pak terima kasih Ibu promotor Bapak Ibu Ibu promotor dan Bapak Ibu para penguji Bapak 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 ya penguji semua Bapak Bapak Lupa Pak Pak Prodi Sekarang ini dudukan yang dipermasalahkan tadi sebetulnya kalau dikaitkan ya kaitan dengan judul saya aktif itu berarti memang kalau sudah sudah ada jadi sebenarnya judul yang paling baik itu tambah bioaktif di sana ya ekstrak bioaktif kaitan dengan nanti metabolik sekuliar itu kan senyawa bioaktif yang kita cari saya tanya tadi itu jadi jangan pakai aktif saja kalau ini senyawa ekstrak bioaktif ya dari itu penelitian kalau mau dapat kaitan dengan apa namanya novelty ya saya tidak tahu pakai apa ibu Marni ini pakai glasiraria SP untuk glasiraria untuk jenis edulis dan vergosoni itu sudah dilakukan di perairan India ya teluk Tamil sana itu nanti dibandingkan lagi jadi dia glasiraria kan rumput merah ibu Marni merah pak iya merah jadi ada jadi kalau didapatkan nanti ibu punya tiga ekstrak kan ekstrak nonpolar ekstrak polar dan nonpolar dan polar cuma ada pendapat yang diambil itu polar itu tidak ada etanol dan metanol tapi air air saja yang apa referensinya sepanggal-sepanggal itu kemudian itulah kalau dari dari itu saja sudah ada beda ya ini penelitian yang dilaporkan Divya dan Chandraman Chandram Chandramohan ini orang India partner dan Wakra Kulisnan ya itu relatif baru 2017 2016 yang lalu itu mereka cuma temukan itu saja ya jenis rumput laut itu dengan pelalut ini dapat ekstrak bioaktif yang mengandung ini 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 saya kemarin saya sebagai gambaran tiga ekstrak yang saya miliki atau saya hasilkan cuma ada dua ekstrak yang cuma menghasilkan dua senyawa fitur kimia dan satu senyawa menghasilkan tiga fitur kimia itu saya kalau dari itu saya sudah bisa ada kebaruan yang didapatkan dan kalau dibandingkan dengan yang penelitian yang di India sana itu yang pertama kemudian betul yang dikatakan oleh Pak Sorming tadi jadi tiga bakteri kan sudah cukup cuma yang di listatur atau di daftar pustaka ada yang namanya enterobacteria aerogenes nah itu saja nanti ditambahkan di kesimpulan apa di kesimpulan di tujuan sehingga jelas kalau itu sasarannya untuk mencapai tujuan di tinjau pustaka ada tapi di di tujuan tidak dicantumkan nama aerogenes itu itu tinggal ditambahkan kemudian dengan kerja begini saja terbatas ini itu saya juga tidak menentu kemungkinan tadi ada sudah dibilang nanti dikonsultasikan mencari fraksi itu juga boleh-boleh saja tapi juga dengan dengan mencoba tiga tiga apa namanya tiga ekstrak dengan juga tiga ekstrak itu juga beda-beda tiga ekstrak tiga jenis larut jadi ada tiga ekstrak kemudian dengan tiga bakteri saya sudah kombinasinya sudah cukup banyak tiga kali tiga sembilan tinggal tiga kali ulangannya sudah lumayan untuk menghasilkan data-data yang diperlukan begitu kemudian yang tadi dikemukakan oleh Bapak Bapak penguji itu menurut saya kaitan dengan tadi tanggapan dari Ibu Marni waktu memang mau kejar cepat selesai kalau mau kecepat selesai kerja yang ini saya juga cukup banyak yang ada yang sekarang diintroduisir untuk dikerjakan tapi juga tidak menurut kemungkinan kalau mau melihat antagonis atau apa simbio apa kerjasama ini itu bisa juga bisa lihat mungkin satu satu ini saya satu dua itu saja itu juga nanti kerja banyak jadi sebetulnya apa yang sudah dikerjakan ini juga saya bisa berpikir cukup banyak yang penting tadi juga belum saya melihat di mana Ibu mengukur mengukur rendemen itu setelah proses mana Ibu mengukur rendemen itu juga tidak jelas tidak jelas bagi kami jadi saran saya kerangka pikir itu ya kerangka pikir halaman berapa halaman empat pak halaman empat halaman empat itu memang karena ada yang Anda kerjakan tapi tidak yang besar itu di metodologi ini halaman 20 halaman 30 nah itu Ibu harus menempatkan mengukur mengukur apa namanya rendemen itu ada di mana ya kalau menurut saya rendemen itu diukur di antara itu ya di satu dua tiga tiga gambar terwahir di bawah di yang biosei itu yang biosei itu sebetulnya Anda harus taruh garis ke garis ke kiri kanan begitu yang ekstra kita nol ke kanan pengukuran rendemen ekstra kesan ke kiri pengukuran rendemen lalu ekstra etil itu bisa juga gabung di tengah situ jadi sebelum itu sebelum di uji coba kan Anda mesti tahu Anda punya produk ini dengan bahan dasar sekian dapat berapa karena memang di metodologi Anda ada menerangkan rendemen tapi saya tidak tidak jelas rendemen itu sudah lakukan di tingkat mana di gambar seperti apa saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pelurusan yang dikerjakan terima kasih terima kasih untuk bapak-bapak bapak-bapak pemerintah masukan prof edi pak beni dan pak sormin dan banyak sekali masukan ya yang disampaikan tadi dan memang ada beberapa hal prinsip ya jadi ibu marni sudah mencatat banyak tidak ibu banyak bu marni banyak kalau mencatat banyak itu bagus ibu jadi mungkin saya lebih mulai mungkin dari yang disampaikan oleh prof edi tadi ya menyangkut apa senyawa aktif ya jadi mungkin ibu marni ibu marni tahu tidak senyawa aktif itu sebenarnya apa senyawa aktif adalah senyawa yang sebenarnya itu terkandung di dalam bahamnya di dalam tubuh daripada rumput laut itu sendiri yang sifat yang apa fungsinya itu untuk mempertahankan diri daripada daripada lingkungan sekarang ya saya bertanya senyawa aktif ini kita masih pakai kata senyawa ya karena ini si dasar yang tadi muncul dari prof ya jadi saya mungkin mengantar ibu senyawa aktif dengan senyawa bioaktif itu sama tidak kalau senyawa aktif senyawa aktif itu dia berada dalam bioaktif itu jadi dia lebih spek lebih spesifik lebih mengerucut jadi ya mungkin ibu marni ada hal prinsip yang harus ibu pelajari atau kita harus menguasai bersama tentang definisi ya jadi senyawa aktif ya senyawa aktif itu sebenarnya senyawa kimia tertentu yang ada baik di bahan alam misalnya contoh dalam tumbuhan atau hewan sebagai bahan obat yang mempunyai efek fisiologis terhadap organisme lain dan biasanya senyawa aktif itu orang mendefinisikan sebagai senyawa bioaktif karena dia berasal dari bio itu artinya hidup nah ini jadi kita harus menyamakan persepsi dulu senyawa aktif nah sekarang saya melanjutkan dengan yang disampaikan oleh Pak Sormin menyangkut fraksinasi kenapa tidak ada tahapan fraksinasi di sini nah sekarang ibu marni ibu marni harus tahu sebenarnya tujuan fraksinasi itu untuk apa kalau tujuan dari fraksinasi itu kita melihat fraksi-fraksi ada yang ada atau di dalam senyawa itu kan banyak bu jadi kita hanya melihat kita tujuan fraksinasi itu kita melihat plot-plot ini satu fraksi ini kita apa jadi istilahnya memotong-memotong per bagian itu yang di dalam saya fraksi itu bu ya jadi ibu harus mengetahui kenapa harus lakukan fraksinasi ini fraksinasi itu kan pemisahan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstrat yang telah dihasilkan nah kalau kita kembali ke definisi senyawa aktif itu apa kemudian tahapan berikutnya adalah fraksinasi jadi fraksinasi itu kan sebenarnya pemisahan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstrat yang telah dihasilkan nah ini yang harus didudukan sebenarnya yang ibu mau kerjakan ini mencari senyawa aktif atau mencari fraksinasi komponen-komponen senyawa nah ini nanti harus didudukan kembali sebenarnya yang melatar belakangi pekerjaan ibu ini sebenarnya apa itu yang ibu harus berani untuk menyampaikan sehingga muncul judul ini kan judul dikatakan ekstrak aktif rumput laut dan seterusnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Benny menyangkut mungkin ada formulasi judul yang harus dilakukan sehingga kita harus saya lebih mendudukan apa sih pengertiannya harus kita mengerti senyawa aktif itu apa fraksinasi itu apa dulu ibu Marni bisa paham siap yang ibu paham apa yang saya paham yang saya paham ini bahwa senyawa aktif itu berarti bahan senyawa kimian terada dalam bahan alam itu sendiri kalau itu berarti sudah ada pemisahan jadi ibu melakukan pemisahan atau tidak tidak saya lakukan jadi itu ya ibu Marni harus berani untuk menyampaikan tahapan penelitian ibu kalau misalnya itu kan yang disampaikan fraksinasi itu ekstrak yang ekstrak aktif sudah didapatkan baru kita lakukan misalnya fraksinasi harus membedakan penelitian secara kimia penelitian orang aplikasi dengan kimia murni peruntukannya untuk apa nah sehingga ibu Marni sebagai peneliti ya ini karena ini dokter ya jadi memang kedalaman kedalaman kajian itu perlu dilihat tetapi ibu harus melihat bahwa target dari pada luaran penelitian ini apa makanya tadi saya memulai itu dengan kata senyawa aktif nah itu betul apa yang disampaikan oleh Prof. Edi maka muncullah pertanyaan dari Pak Sormin kemudian berikut lagi muncullah pertanyaan dari Pak Beni ini yang harus kita melihat hal-hal yang paling penting sehingga kalau ibu tidak kuat untuk menjelaskan itu maka penelitian ini dianggap bahwa penelitian yang biasa-biasa saja karena apakah ibu mau mencari senyawa berarti sudah orang cari senyawa kimia berarti nanti lari ke struktur kimia dan sebagainya apakah ibu punya tahapan penelitian sampai ke situ tidak sekarang berarti ibu fokusnya hanya ke bakteri pembentuk histamin dengan menggunakan ekstrak ekstrak kasar itu tadi tapi sejauh mana kedalaman penelitian ekstrak kasar sehingga orang bisa mengakui novelty-nya itu yang harus ibu mesti mendudukkan jadi jangan kita selalu berpikir bahwa kalau ekstraksi itu langsung mau cari struktur ekstraksi kita mau melakukan fraksinasi apa harus punya dasar teori yang kuat bahwa beda antara efek sinergis ya tahu Pak Benny efek sinergis dan dia punya sinergitasnya itu apakah dia bersifat tunggal atau tidak nah itu yang memang yang tadi Pak Benny sempat sarankan Pak Sormin sempat sarankan menyangkut fraksi-fraksi itu nah jadi pertanyaannya mana yang ibu mau lanjutkan akhirnya tadi kan Pak Benny bertanya ini yang mau ibu lanjutkan ini di mana di sem ini yang mana nah itu karena kita punya alur di halaman 13 itu itu belum terlalu tergambar apa yang ibu kerjakan sehingga masih simpang siur betul ibu Marni nah jadi sebenarnya di ibu punya tahapan ini ibu sudah mengambil tiga pelarut perwakilan nah biasanya orang melakukan pengujian itu dia hanya menggunakan isolat murni tetapi yang ibu lakukan ini adalah isolat yang langsung dari bakteri nah ini yang harus ibu ya kita sebagai peneliti tidak harus bilang bahwa dasar dasar ini itu namanya belajar Pak ya jadi ibu Marni mesti banyak belajar sehingga ibu berani mengambil isolat dari ikan tongkol dan ikan layang memang kemarin saya yang langsung menyarankan untuk hal itu karena supaya bisa membuktikan sejauh mana efektivitas atau potensi antibakteri pembentuk histamin ini yang ibu dapatkan terhadap bakteri target yang memang langsung dari bakteri itu sendiri sebagai sistem kontrolnya nanti ibu bisa menggunakan isolat bakteri murni yang ibu sampaikan nah ini itu tidak tergambar di ibu punya gambar tiga ini padahal itu sebenarnya sebagai pembanding sekuat mana karena ini kita selalu berbicara penelitian melakukan ekstraksi-ekstraksi dapat senyawa A, B, C tapi waktu aplikasi di lapangan belum tentu kita mendapatkan MIG, MBC itu secara orang bilang secara in vitro tapi kekuatan in vivo itu hanya salah satu bagian yang kita gunakan itu secara morfologi baru scanning elektron mikroskop makanya tadi yang ibu Pak Sormin Pak Beni sampaikan itu ibu Marni jadi ibu harus berani untuk menyampaikan beberapa hal yang prinsip di dalam ibu punya penelitian ini jadi ibu tidak usah tidak usah berkecil hati ini penelitiannya langsung kita ke bakteri target nanti kita bandingkan dengan isolat-isolat yang memang orang biasanya menggunakan isolat murni biasa orang menguji potensi itu harus biasanya ambil E. coli gram negatif staphylococcus gram positif tetapi ibu sudah spesifik ke bakteri pembentuk histamin ada baiknya ini ada baiknya nah kita bisa mengisolasi langsung walaupun dia tidak sampai ke skala spesies paling kurang secara bakteri pembentuk histamin ada beberapa apa namanya isolat yang bisa kita isolasi nah itu yang harus di aplikasi langsung sehingga pada akhir dari penelitian ini ibu Marni bisa berbicara lebih gamblang bahwa memang betul-betul ekstrak ini dia berpotensi meninaktifkan atau bersifat bakteriosidatik atau bakteriosidat terhadap bakteri pembentuk histamin tadi yang memang langsung di target diambil dari ikan itu nah ini yang bisa menjadi ibu punya novelty novelty ya ibu ya jadi nanti tolong-tolong di ini nanti diperdalam nah sehingga hasil penelitian ibu ini bisa dibandingkan dengan Pak Benny Seta yang sudah mengeksplor tentang jatropa itu kekuatannya sampai di mana ya tak Pak Benny nah hasil penelitian harus baca Pak Benny punya disertasi vaksinasi vaksinasi dilakukan tetapi pada proses terakhir efek sinergitas itu itu yang namanya efek sinergis karena dia tidak bersifat tunggal makanya beda kadang-kadang itu kita kalau pembimbingan dengan orang kimia targetnya di belakang kepala itu adalah cari struktur kalau ibu mau cari obat itu kita saya sarankan ke sana tapi kalau kita orang pangan mari kita berbicara aplikasi nah ini ada satu tambahan kalau saya walaupun saya pemimpin saya menyarankan ke ibu Marni di satu tahapan penelitian terakhir ibu harus bisa mengaplikasikan ibu punya ekstrat ini kepada ikan secara langsung kalau kita berbicara tentang bakteri saja itu gampang diambil bakterinya uji in vitro tetapi kedalaman in vivo mungkin apakah ekstrak ini ibu mau bikin tepung ibu mau bikin dalam bentuk larutan atau ibu mau bikin dalam bentuk apa lalu diaplikasikan ke ikan ini nah itu sehingga itu bisa juga jadi alternatif pengawet alami seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Beni Seta terkait dengan jatropa jadi Pak Beni punya sistem aplikasi itu dulu belum melakukan penelitian kan beliau merebus ikan yang sudah sudah melek itu dikukus dengan daun-daun jarak ternyata setelah dimakan tidak tidak memberikan efek gatal nah itu belum belum S3 beliau sudah lakukan setelah beliau S3 dilakukan mau dibuat fraksi dan segala macam tetap pada intinya kita akan menggabungkan lagi komponen-komponen itu karena dia bersifat sinergis nah jadi Ibu Marni harus punya dasar yang kuat sehingga orang bertanya Ibu di belakang kepala itu mau cari ini apa kalau kita berbicara ekstra secara umum itu banyak tetapi kita harus lebih mengkerucut sehingga apa gunakan dilakukan fraksinasi kalau Ibu mau aplikasi dengan fraksi oke tapi kebanyakan kalau saya itu biasanya aplikasi untuk obat karena kita harapkan sedikit karena dia punya toksik itu kan biar kita menggunakan bahan alam tapi ada batas sehingga Ibu Marni harus mampu menjelaskan kedalaman penelitian Ibu ini fokusnya kemana bisa membandingkan dengan Melki nah sekarang saya mau tanya Melki ini dia punya jurnal ini jurnal apa saya belum itu dia publikasi itu dia publikasi dimana itu cara implementasinya beda dengan Ibu Marni itu implementasi yang iya jadi coba coba yang Melki itu Melki dia publish dimana Ibu Marni mungkin informasi jurnalnya Bu ya disini dia tidak terekam jurnal mana Bu ini yang makanya muncul pertanyaan dari Pak Beni itu yang saya bilang muncul kalimat-kalimat ini yang memang harus saya sudah garis bawahi ini harus dinarasikan kembali ya karena orang akan membaca itu tadi betul kalau kita orang mikro kita mengerti tapi kalau ini harus orang lain selain ya semua orang harus membaca makanya kalimat disini itu dia tidak nyambung yang tadi dimasuk uji aktivitas itu ke dalam TSA sebanyak 200 mikron lalu diratakan ya toh diratakan sedangkan ini dia isolat murni berarti dia tidak diratakan toh Ibu kita harus berarti miring ya kalau saya memahaminya gitu setelah itu dilanjutkan ke dalam medium berisi bakteri nah ini sudah sistem plating disini jadi kita metode tuang yang dia terapkan disini metode tuang taruh bakteri satu mili ditumbuhkan toh Ibu toh baru Ibu taruh paper disk makanya muncul tadi pertanyaan jadi saya sempat dilihat oh iya waktu Pak Benny bertanya ya jadi Ibu Marni tolong dilihat ya karena kita mengkutip jurnal itu kita harus juga melihat prosedur yang dia jalankan itu seperti apa karena kita sudah S3 ya nanti orang bertanya novelty di mana nah sekarang akhirnya muncul novelty Ibu di mana novelty Ibu di mana novelty saya itu di pengaplikasian langsung biari bakteri yang biari isolasi dari ikan itu Ibu langsung ke isolat bakteri dari ikan nah Ibu ada tulis Ibu menjawab jelas tetapi di dalam gambar tiga tidak ditulis jelas maka muncullah pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kekuatan penelitian nanti dipikir lemah padahal pekerjaan ini paling susah saya mau katakan ya saya tidak mau katakan gampang harus bilangnya iya tapi harus Ibu berusaha untuk bisa meng-cover semua itu ya jadi apa guna mengukur mic apa guna mengukur MBC ya itu pada akhirnya kita akan ke aplikasi karena kita ini orang aplikasi bukan orang kimia murni yang cuma mau tahu senyawa ini bukan bikin antibiotik kalau nanti kita akan cari obat yang misalnya kita minum CTM waktu rasa gatal kita minum ya toh Ibu minum kemudian kenapa dalam jangka waktu berapa menit dia bisa mengurangi rasa gatal itu nanti Ibu berbicara di mekanisme nah sehingga pembuktian jadi kalau saya sarankan nanti waktu Ibu aplikasi bisa seperti yang Pak Benny lakukan contoh ikan yang sudah melek contoh nih ya ikan yang kayak dia sudah turun mutunya tongkol ini lalu Ibu coba mau direbus atau dikukus dengan larutan Kak Ibu punya apakah waktu orang melakukan uji rasa itu ada test masih gatal atau tidak sehingga walaupun Ibu tidak melakukan vaksinasi dan segala macam hal itu Ibu sudah bisa memperkuat hasil riset yang Ibu lakukan walaupun dalam skala ekstra kasar ya mungkin itu saja saran dari saya atau beberapa hal yang klarifikasi dari saya Prof Jun sehingga memang Ibu Marni yang harus banyak membaca dan banyak teori dasar yang harus dikuasai sehingga tahapan-tahapan nanti kita akan masuk ke tahapan penelitian karena memang proposal ini paling susah mendudukan semua masalah harus dudukan metode karena kalau misalnya ada celah sedikit Ibu bisa gagal itu yang saya bilang gagal ini kita harus mengantisipasi dengan apa itu sudah harus kita siapkan sehingga teori dasar aplikasi lepangan banyak baca sehingga kita tidak kelihatan copy paste makanya jurnal Melki itu nanti kita lihat kembali mungkin itu dari saya Prof Jun terima kasih untuk masukkan dari Bapak Ibu sekalian yang prinsip-prinsip itu saya sudah mencatat nanti didiskusikan kembali Ibu Marni terima kasih Prof Jun sudah selesai Prof Jun terima kasih Ibu Megi atas klarifikasi dan arahannya kemudian juga terima kasih yang banyak kami sampaikan ke para ketiga penguji yang memang kami sadari atau jujur kami katakan ini begini sudah kami diskusikan atau sudah kami lemparkan juga ke Ibu Marni tetapi awalnya awalnya saya sudah saya sudah utarakan ke Ibu Marni Ibu Marni pertanyaan saya dulu Ibu Marni pekerjaan Ibu Marni ini apakah merupakan masuk dalam proyek penelitian kantor itu pertama dulu saya tanyakan kalau pekerjaan saya ini Bu kalau yang sesi ini dia tidak masuk dalam pekerjaan kantor Bu jadi ya sebab itu awalnya saya sudah bilang ke Ibu Marni maaf Ibu Marni ini Ibu Marni bikin satu desertasi jadi pikiran Ibu jangan terikat ke tujuan dari proyek di kantor beda proyek di kantor tujuannya mungkin dangkal-dangkal saja tetapi Ibu membuat satu desertasi yang memerlukan kajian yang kita harus menyelam lebih jauh itu pertama sudah saya peringatkan kemudian yang kedua sebenarnya pertanyaan-pertanyaan daripada penguji tadi Ibu itu coba kita semua buka bersama halaman 30 jadi kalau halaman 30 di sini kalau Ibu kuasai itu secara baik rasanya tidak ada keraguan daripada penguji tadi untuk bilang bahwa Ibu ini novelty-nya ada apa tidak jadi Ibu harus kuasai betul halaman 30 itu apa flowchart di situ flowchart di situ itu kan ada tahap satu di atas ada tahap dua lalu kalau kita melihat judul yang Ibu bentangkan di sini berarti Ibu yang Ibu perjuangkan utak-atik itu yang jelas tahap dua tahap satu itu di atas karena memang ini Ibu sudah kerja dan yang disinggung oleh Prof. Riupasa tadi atau Pak Beni tadi untuk tahap satu itu tentu Ibu sudah memerlukan waktu energi dan cukup banyak itu karena Ibu sudah lakukan adal mungkin ada juga peneliti sebagian besar peneliti mereka kultur murni itu bisa saja mereka dapatkan dengan cara membeli atau apa tapi itu semua juga bisa dipertanggungjawabkan gitu oke jadi pada tahap tahap dua di sini yang Ibu harus betul-betul perjuangkan untuk sasaran Ibu untuk itu anti-histamin itu jadi kalau Ibu lakukan ini yang tahap dua tahap dua ini memang ini kan pekerjaannya sudah cukup banyak cukup banyak lalu maaf juga mengapa juga Ibu ada novelty tadi yang ditanyakan karena setau kami atau sudah menjadi pengetahuan umum orang yang bergerak di bioaktif kompaun yang paling menentukan atau paling membedahkan yaitu habitat tumbuhnya itu atau rumput rumput laut atau tanaman atau tumbuhan itu disini Ibu tidak centumkan Ibu ambil sampel dari mana dari perairan mana waktu kapan padahal untuk kaitan dengan bioaktif kompaun itu yang paling menentukan habitat tumbuhnya kalau kalau Ibu ambil laut Sulawesi tentu beda dengan laut dari Meluku yang Ibu ambil itu satu jadi bisa saja novelty itu lahir dari apa beda asal jadi memang yang disarankan oleh penguji tadi tujuannya sebenarnya kalau Ibu mendapat ekstrak itu kan masih kasar mengusungkan fraksi supaya itu lebih lebih mengecil jadi menurut kami di sini sebenarnya ukuran ukuran satu novelty itu bukan pada Ibu sampai di fraksi mungkin ada senyawanya ada senyawanya juga sampai apa istilah senyawa senyawa aktifnya tapi Ibu lihat sini cuma sampai di tahap ekstrak namanya ini baru proposal jadi menurut saya menurut saya itu yang diusulkan oleh semua penguji tadi semua ada benarnya jadi nanti kami bertiga diskusikan lagi karena kalau kita melihat Ibu Marni membuat halaman 30 ini secara baik kurang kita melanjutkan ke memilih ekstrak yang aktif lalu kita memfraksi dia dan itu juga menurut saya juga tidak terlalu berat jadi sebab itu karena ada usulan begitu nanti didiskusikan kami mendiskusikan supaya apakah setelah mendapat ekstrak aktif ini mau dilanjutkan ke fraksi karena menurut kami juga untuk suatu novelty kebaharuan bukan harus sampai di fraksi bagaimana si Ibu Marni ini bisa menjelaskan dengan ekstrak yang dia dapat sebab itu Bu untuk Ibu bilang ini ekstrak yang Ibu dapat suatu kebaharuan tentu ditunjang oleh referens-referens yang mengatakan bahwa ekstrak ini memang belum pernah ada yang temui begitu-begitu jadi ini dibutuhkan supaya membuktikan punya Ibu ini ada novelty-nya tentu Ibu harus merefer pustaka-pustaka semua yang kaitan dengan ini apalagi sargasum itu katanya sudah banyak ini sulit juga kalau Ibu mengambil jenis yang sudah banyak orang teliti tentu Ibu juga harus gencar mencari untuk membuktikan diri bahwa Ibu punya ini yang ada kebaharuannya begitu jadi menurut kami tingkat untuk praksi atau lanjut keidentifikasi itu sebenarnya merupakan pekerjaan pekerjaan di dalam kita mencari senyawa yang sudah baku oke jadi tergantung sebab itu nanti para bapak penguji beri kesempatan ke kami untuk diskusi lagi dengan si peneliti dengan segala kemampuannya apalagi mau sampai di fraksi ini dan menurut menurut kami memang kalau sampai di fraksi itu memang lebih bagus tetapi namanya kami dengan Ibu Marni ini juga sudah bersama-sama berapa bulan jadi kami melihat kemampuan Ibu Marni ini dari segala aspeknya kalau Ibu Marni ini sampai saja pada ekstrak dan itu bisa dijelaskan secara baik bahwa ada nosoti yang ditemui pada ekstrak berarti bisa saja sampai ekstrak gitu itulah mungkin dari kami terima kasih atas waktu yang diberikan kami kembalikan ke Pak Kaprodi terima kasih Ibu Projun sebagai kompromotor dan yang telah memimpin ujian kita pada hari ini dan terima kasih juga buat kompromotor dan para penguji dan terima kasih dan sebelum kita akhiri ujian kita pada hari ini saya mencatat ada poin-poin penting yang telah dikemukakan tadi oleh para penguji itu supaya yang sudah catat tadi itu nanti didalami lagi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan penelitian ini terutama yang saya tekankan di sini adalah yang menyangkut dengan kedalaman daripada penelitian disertasi atau ini adalah satu level yang terakhir level S3 sehingga apa yang sudah dikerjakan ini benar-benar akan memberikan manfaat ya manfaat praktis tapi dari manfaat dari saintifik juga bagi pengembangan ilmu dan bagi program studi sendiri untuk itu beberapa catatan yang menyangkut dengan tata tulis dan sebagainya sekalipun belum ada pedoman akademik yang diturunkan dari pasar sarjana tapi paling kurang kita mengikuti kebiasaan yang kita tulis secara konvensional dalam satu proposal yang baik proposalnya yang baik betul dia agak sedikit beda dengan yang kita tulis untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang ditemukan oleh Prof Jun tadi tapi secara substansi memang sudah mantap yang saya lihat sini tinggal ibu mengkaji lebih lanjut saran memasukkan daripada penguji dan kompromotor maupun promotor itu yang saya catat ibu-ibu Marni jadi nanti tata tulisnya itu mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh teman-teman yang sebelumnya kita kira itu apa yang kita bisa kemukakan buat kita ujian pada hari ini dan sebelum saya akhiri ujian pada hari ini saya boleh betul tambah sedikit boleh ibu silahkan oh ya tadi ini yang terlupakan tapi dia paling penting juga jadi ibu-ibu Marni dari yang halaman 30 itu klocar penelitian itu ibu harus bedakan yang ibu mau kejar novelty yang ibu dapat itu pada tahap dua maaf ibu-ibu tadi pada beberapa orang tanya apa novelty ibu-ibu jawab itu isolat bakteri bukan bu yang tahap satu itu ibu cuma ya karena ibu mau mengisolasi bakteri silahkan tetapi ini bukan suatu pekerjaan utama dari ibu kaitan dengan judul yang ibu paparkan ini ya jadi kalau orang tanya novelty ibu isolat bakteri maaf jangan ya jadi novelty ibu itu pada tahap dua ibu coba ibu maaf ya ibu itu harus pahami benar-benar apa yang mau ibu kerjakan dan apa yang mau ibu dapatkan dan apa yang mau ibu perjuangkan nah itu ibu harus tahu persis yang tahap satu ini ibu kalau dari judul ibu sebenarnya tahap satu ini tidak ada apa-apanya kalau menurut judul ibu yang ibu mau kejar ini anti histamin ini kan ini sebenarnya kultur kultur murni kultur bakteri yang disiapkan saja untuk kita biosai dibawa untuk kita uji-uji gitu jadi bukan bukan novelty ya ibu jadi kalau untuk kali-kali kesana dihindari ini jadi tahap satu isolat bakteri itu bukan novelty dari ibu novelty itu pada tahap dua terima kasih Pak Kaprodi baik jadi ibu Marni kita sambung sedikit bahwa ibu Marni nanti sampai selesai ini harus ada publikasi ilmiah yang ibu 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 Marni harus tulis pada jurnal jurnal internasional maupun yang nasional terakreditasi dan seperti biasa diulang-ulang terutama saya ingat persis ini diulang oleh direktur itu bahwa untuk publikasi ini terutama untuk publikasi internasional itu biasa yang dicari itu dia punya gap gap itu dijawab dalam penelitian ini atau belum begitu loh jadi dia punya novelty itu apa sih itu yang penting yang tadi dilungkapkan oleh perubungan tadi jadi kalau novelty-nya yang sebenarnya betul-betul kebaruannya itu dipublish ke jurnal internasional manapun itu skopus ke apa itu pasti pasti itu akan diterima itu dan itu akan mempercepat kita untuk proses ibu Marni selanjutnya karena sampai kalau melulus itu harus ada dua jurnal itu jurnal internasional maupun nasional yang terakreditasi kita kira itu yang kita garis bawai untuk perhatian ibu Marni dan kita ulang lagi untuk yang kedua ibu bapak nanti apa namanya berita acaranya berita acaranya itu nanti dikasih diberikan oleh Willy hari ini memang sangat banyak yang dikerjakan kemudian nilainya itu bisa di SMS nilainya karena ada dua nilai saja jadi SMS nanti kita tuliskan di berita acara dan nilainya ini kita tidak umumkan pada saat ini sehingga itu bisa dikirim ke kami atau dikirim langsung ke Willy saja atau ke saya kemudian daftar yang terakhir daftar yang terakhir itu kalau ada waktu mungkin bisa diselesaikan oleh Willy kalau belum berarti mungkin dia tertunda satu dua jam begitu atau satu hari bisa begitu daftar absen ya daftar absen ya absen yang terakhir absen yang terakhir ya kita bisa tambah sedikit Pak sebelum tutup Pak ini saran sedikit untuk Ibu Marni supaya nanti kalau ada hujan hasil tidak bermasalah sebaiknya sebelum Ibu Marni turun penelitian para pemimpin Ibu Marni itu berempung namanya sidang komisi jadi mempersatukan persepsi sehingga apabila turun tidak ada masalah lagi dengan masukan-masukan ini tapi para pemimpin untuk kumpul jadi satu susah jadi mungkin Ibu Marni cari waktu dengan ketiga pemimpin sama-sama dulu satu jam itu lalu samakan persepsi memperbaiki proposal sehingga waktu turun ambil masalah tidak ada masalah lagi ini saran saya IPB senyum begitu ya baik-baik jadi Ibu Marni kita kira mau tutup saran banyak ini jadi kita kira ini saran menarik juga untuk secara konstruktif supaya dari awal yang kita diskusi di proposal ini ujian proposal ini sampai akhir ujian akhir pun dia terlaksana secara baik karena semua sudah satu titik satu tujuan begitu sama-sama Ibu Marni jadi saran itu diterima dengan baik ya oke tapi Bapak Ibu sekalian selain Ibu Marni tolong nilainya di WA dan absennya itu akan diberikan oleh Willy termasuk dengan berita acara daftar nilainya dimana Pro ya daftar nilainya dalam dalam amplop daftar nilainya sudah dikasih oleh Willy Pak sorry kosong nih kosong sudah nanti diwili oke mantap akhir saja dikirim iya ada akhir itu ada dua Pak ini cuma satu ada poin A ada poin B Pak oke oke sudah itu nanti ini saja Pak SMS atau saya perlu skor singlai karena Ibu Marni ada sini saya perlu skor singlai jadi skor singlai itu lewat WA saja atau SMS dikirim ke WA Willy atau ke Beta begitu dan ini tidak akan dibaca hasilnya saat ini oke Bapak Ibu kita sudah ambil waktu ini sudah lebih dari dua jam dan memang ini suatu pertanda bahwa kita tetap konsekuen dengan menjaga supaya hasil apa yang kita buat ini walaupun melalui daring tapi tetap dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan lebih dipertanggungjawab secara ilmiah itu yang kita sampaikan dengan demikian dengan demikian maka ijian berkursa atas nama Marni Din kita nyatakan selesai terima kasih selamat sore Prof Janes Pak Kaprodi Prof PT ini kan ada di kampus daftar nilai ada tertinggal di rumah jadi nanti kita pulang dulu baru kita isi baru kita kiri barang ini kan saya baca ini hujan selesai jadi baca saya nanti disimpan di arsip disini oke selamat sore selamat sore selamat siang menjalan sore sudah sore selamat ibu Marni selamat ibu Marni diskusi memang mantap sekali itu mantap mantap semangat ibu Marni mumpung ibu Marni belum melakukan di usul banyak iya betul nanti kalau ujian lain ada masalah pertanyaan berikutnya cuma 10 iya betul Prof karena proposal itu harus 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 kebetulan penguji-penguji semua ini orang mengerti bioaktif iya jadi pas jadi Marni harus berterima kasih terima kasih Rof Nilai Weta Sukirin di WA iya terima kasih dokter Megi Melua tinggal foto saja foto dokter Nilai itu saya ada dokter Nilai di amplopi nilai ratuan yang dikirim yang amplopi nilai 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 di amplop gitu kayak begini atau mungkin amplopnya belum dibagi oleh Willy ini yang kita dapat cuma di amplop undangan ini ada lembaran di satu amplop amplop yang amplop kuning iya amplop coba kuning oh berarti di kuning Dengan daftar lembaran koreksi Semua ada Berarti kita isi baru ini kirim Iya isi jual baru kirim Foto saja Anci Toh akan punya Nanti baru Willy datang Tanda tangan absen terakhir Baru tinggal datang serahkan Pak Willy Iya 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 Jadi daftar hadirnya itu nanti Ditar tangan ya Oleh Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu selamat Prof dan teman-teman dosen Jangan lupa hari Sabtu Untuk ketahuan praktek Iya Mudah-mudahan ya Nanti ada masukan-masukan lagi Ini kita kerja saat syarian ini Kerja sampai malam pagi Break out banyak Break out banyak Hari ini saja 3x3x5 ini Komputer Ini Pak Benih sudah keluar ini Pak Benih Pak Benih Pak Benih sudah keluar Nah itu Eh Pak Sormin Dian-dian-dian Pak Benih bisnis Iya keluar Dian-dian Iya Pak Pak Tiploi juga sudah keluar Ada masih stand-by Ada stand-by Oh ada stand-by Iya baik-baik Kata Brody Kata Brody bagaimana ketongan Apa THR Natal kah Tadi ada padir tadi saya bilang Eh Brody Lai Hah S3 Eh Pak Tiga Eh ada di akhirnya yang Yang ada Tab scene nya mau bawah nih Oh Ayo Bapak Tiploi baru muncul Iya, oke, oke, oke Baik, terima kasih Bapak Oke, selamat Selamat, selamat, selamat Dadoh Ibu Marni, selamat Nah, Prof. Edi Selamat, Prof. Jun Makasih ya Semangat Semangat, semangat Dadoh Live dulu Mau kepasca, Pak Sormi, dadoh Eh, kepasca, lini Nanggung jawab